Nah, pas lagi udah aku dapetin satu T itu, ini nih kaget gitu kan dalam batin. Akhirnya aku beli mobil. Oh, dipinjemin buat flexing. Yes! Cakep, pinter emang loh, ya kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAE dan sekarang saya sudah bersama seorang tamu yang hajat-hajatnya. Semua, semua hajat-hajatnya terkabul. Bul, bul, bul. Amin, ya Allah. Doanya apa? Doanya, jajakumullah waeran kasirun. Doanya terkabul, hajatnya terkabul. Oke, coba tolong diperkenalkan dulu dengan siapa dan dari mana, Mbak? Oke, Mas Regi, saya Nadia dari Karangtengah, Ciledug, Tangerang, Kota. Oh, warga Tangkot ya? Tangerang, Kota, deket berarti dari Bogor ya? Ya, ya gitu lah, sosol lah ya. Sosol, oke. Mbak Nadia? Yes. Kita pemanasan dulu kali ya, sebelum kepembahasan tentang hajat-hajat testimoni yang terkabul gitu. Yes. Luar biasa. Datang jam berapa dari rumah ke sini? Setengah 6 si, dari rumah ke sini sampai sini jam setengah 8 pagi lah. Setengah 6 pagi sampai setengah 8, berarti kurang lebih 2 jam perjalanan ya? Ya, kurang lebih. Naik apa, Mbak? Tadi sih naik ojek, eh, ojek lagi, apa, taksi online ya? Oh, taksi online, oke. Jadi memang perjalanannya, biasanya nyetir sendiri, tapi ini lagi nggak sehat mata, jadi nggak berani untuk nyetir sendiri. Lagi nggak enjoy ya? Ya deh, nggak apa-apa. Ya, yang penting nyampe. Alhamdulillah ya, Mbak ya, luar biasa. Dan hari ini akhirnya bisa bertemu nih dengan kostum yang mirip-mirip warnanya nih. Padahal nggak janjian loh kita loh. Nggak janjian ya. Kita nggak janjian loh, tapi emang. Kayaknya senada ya. Sudah jalannya gitu. Oke, Mbak Nadia, langsung aja kali ya kita mengarah ke obrolan yang ditunggu-tunggu para penonton nih. Tapi sebelumnya jangan lupa, Mbak, coba Mbak, guys jangan lupa di-subscribe channel ini gitu. Guys, jangan lupa di-subscribe channel ini. Kalau nggak di-subscribe, hajatnya nggak terkabul. Ya, bener-bener, harus kayak gitu ya. Emang, emang, bener-bener. Oke, jadi Mbak Nadia, tau dari mana sih RDAI, Rumah Doa Anak Yatim? Nah, itu dia nih. Ini unik sih sebenernya. Jadi, tiba-tiba dulu tuh temen ada tetangga sih ya, yang biasanya ketemu, terus nggak ketemu lama. Lama-lama, tiba-tiba dia telfon. Mbak, mau nggak berangkat sama gue, kita ke rumah doa anak yatim apaan tuh, aku bilang gitu kan. Itu, pokoknya nanti ada anak yatimnya banyak. Habis itu kita didoain, diteriakin gitu. Terus, terus lo sedekah. Terus, aku bilang gini. Lu gila kali ya, orang mau bayar utang aja susah, mau suruh sedekah. Lihat, terus gimana gue bayar utangnya kan gitu? Doanya dari mana coba? Gue harus bayar utang. Tapi gue suruh sedekah. Dan duitnya itu kan harus gue bayarin utang. Nah, dari situ perdebatan itu akhirnya temenku bilang. Udah, pokoknya lo ikut aja. Walhasil, ikutlah kita. Datanglah ke sana. Eh, datanglah ke sini nih, ke RDAI ini nih. Saat itu, aku cuman bilang. Ih, bau ya. Ada kambing kan. Ada sapi, ada kuda. Ada sapi, bla 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 gitu kan. Pokoknya masih gak kayak gini lah. Masih yang musholanya kecil. Tahun berapa mbak? 2012. Wih. Iya, masih belum ada kayak gini. Masih musholanya kecil. Anaknya juga cuman itu-itu aja belum ada yang ada ini. Ada ini. Belum banyak lah gitu. Nah, terus udah gitu. Datang ke sini. Aku dengan... Omongan itu tuh dalam batin tuh, bau. Hmm. Oh, udahlah gue liat dulu. Liat dulu aja gitu kan. Hmm. Terus, pas lagi dapet giliran private sama Pak Haji. Dia ngomong apa? Coba. Mbak, kamu mau liat aja kan? Yaudah, liat. Gak usah ketemu saya dulu. Kan tadi mau liat aja. Aku langsung sompak. Ngomong sama temanku. Eh, itu yang gue batin tadi coy. Kok dia tau ya? Dari situ ya, akhirnya mulai lah tergerak ya. Kesini, kesini, kesini. Jadi memang panjang juga perjalanan untuk meyakinkan diri gitu. 11 tahun ya. 2012. 2012. Yes. Saya 2014 kesini. Berarti mbak 2 tahun ya. Iya, betul. Oke, berarti berawal dari si temen yang sudah lama gak ketemu. Eh, tetangga ya? Tetangga, tetangga. Kan tetangga biasanya berkata-kata dulu. Kan aku udah pindah. Oh, pindah rumah. Aku udah pindah rumah. Pantes selama yang ketemu. Oke. Ketemu kan, gitu. Oke, berarti berawal dari situ. Nyampe lah sini. Yang niatnya, kayak tadi yang mbak ceritain tuh awalnya. Betul. Iya, kan kambing semua isinya bukan? Iya. Kambingnya banyak gitu kan? Oke. Pada saat itu, datang dengan hajat apa sih mbak? Atau yang tadi mbak, emang cuma pengen datang doang gitu? Oh, enggak. Memang ada permasalahan besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu aku bilangnya permasalahan ya, Pemirsa. Tapi sekarang aku bilangnya itu adalah satu anugerah. Nikmat. Nikmat. Betul. Jadi, saat itu aku terlilit hutang 17 kartu kredit dengan nilai 150 juta. Total? Total. Bentar mbak. Iya. 17 kartu kredit? Orang mau dapet satu anugerah. Tanya dong. Itu buat apa? Bentar, bentar mbak. Saya lagi mikir dulu. Orang mau dapet satu aja susah ya kan? Ini bisa punya 17. Eh, kalau zaman dulu masih gampang. Kan aku punya kartu kredit dari tahun 2003. Oh, pasti mbak. Dari bank A. Gampang. Masa ke bank yang B, C. Dan itu terusnya gitu. Iya, betul. Nah, baru nih saya nanya nih. Itu buat apa 17-17 itu mbak? Foyah-foyah. Foyah-foyah, gengs. Udah lah guys, sekian nanya videonya guys. Foyah-foyah lah. Party. Iya, apa aja. Belanja. Belanja perempuan. Intinya gesek, sana, gesek sini. Gesek sana, gesek sini. Gak tanggung jawab. Gestun ya. Gak tanggung jawab. Gak tanggung jawab. Oke. Gak tanggung jawab. 17, ada yang limit 5 juta. Iya, pokoknya waktu itu masih sosial lah ya. Masih. 10 juta. Gak gede-gede banget. Tapi kan asik gitu. Ngesek 17 biji kan. Iya lah. Ini minimum payment. Ini masih ada lagi. Ini kemarin udah diminimum payment lagi. Yang ini keluarin, gesetunin, baru kesiniin. Nah, kan tutup kan. Gesek lagi. Gitu anjik. Berawal dari satu, beranak nih. Beranak. Jadi 17. Gitu ceritanya. Buat foya-foya. Buat foya-foya. Berawal dari tutup sana, tutup sini. Galis sana, galis sini. Galis sana, galis sini. Ujung-ujungnya terlilit. Terlilit. Masya Allah. Dua tahun. Dua tahun dikejar-kejar dikejar dikepon sana, sini. Bayangin, satu aja biasanya dep kolekturnya banyak ya. Hai, dep kolektur. Kayaknya dep kolekturnya kemarin tuh ada loh yang ijab juga di sini. Ada yang juga ijab di sini. Biar yang itu bayar. Ternyata bayar juga kan. Ada gitu kan, dep kolektur. Jadi, mending resign aja jadi dep kolektur. Kalau dapet nasabah kayak begini. Pusing. Karena gue ijabin. Jadi gitu ceritanya. Akhirnya ya, dua tahun. Gagal bayar. Sana-sini. Karu-karuan. Di sana dikejar di sini lari. Kayak belut deh pokoknya. Di sana dilepas di sini diikat gitu ya. Nah, habis itu. Kesini kan. Dengan urusan yang kemarin itu. Aku berpikir bahwa kalau yang namanya sedekah harus pakai duit. Nah, ternyata pas lagi aku suruh lihat tuh. Yang pertama yang menakjubkanku adalah. Ternyata memang bukan Pak Haji aja ya. Kalau kita ngebatin. Kadang-kadang Allah suka kasih arahan gitu. Sehingga Pak Haji bisa ngomong kayak gitu gitu kan. Kamu kan mau lihat doang. Yaudah, lihat aja dulu gitu. Itu yang aku takjub di situ. Kok dia tahu ya batin gue gitu. Baru di situ aku mulai agak risau ya. Kesana lagi ah gitu. Risaunya itu aku kesana lagi ah gitu. Jadi pas lagi kesana. Pas lagi kesini. Udah ke Pak Haji. Dengan masih ketus juga. Karena aku masih kayak ada pergolatan batin. Iya kayak masih yakin. Belum yakin. Karena kenapa aku harus sedekah pakai duit gitu. Aku berpikirnya pakai duit ya. Nah, pas lagi mempelajari semua apa yang memang udah dijalanin omongan-omongan private-nya. Pak Haji kan waktu itu juga private ya. Tapi kan private-nya kan semua dikumpulin tuh. Kita ngobrol banyak gitu kan. Jadi aku juga dengerin nguping gitu kan. Nah, pas lagi aku nguping gitu. Ada di situ yang klik. Karena ternyata rejeki itu bukan melulu kita berbicara dapat uang. Rejeki itu adalah kemudahan. Rejeki itu adalah jalan keluar. Yang sudah diarahkan sama Allah. Rejeki itu adalah memang duit ada. Tapi tidak hanya melulu duit. Itu satu. Yang berikutnya lagi. Klik yang triggernya akhirnya aku menuju ke sini-sini lagi. Ternyata kalau kita sedekah, mungkin karena memang aku juga nggak bisa, apa, nggak punya pendidikan agama yang kuat ya. Jadi aku taunya sedekah pakai duit kan. Jadi ternyata sedekah itu nggak hanya pakai duit. Senyum aja sedekah. Dan Pak Haji selalu bilang kalau misalnya kamu senyum. Kenapa senyum ya? Aku maknai lagi. Ternyata kalau senyum itu adalah kita punya treatment untuk menerima takdirnya Allah. Makanya dia selalu kasih tahu kalau kita harus tersenyum. Sampai dihitung 41 kali setiap hari. Karena membiasakan kita supaya kita juga, apa ya. Biar kita juga menerima kondisi-kondisi yang memang sudah ada di depan mata. Yes. Gitu. Nah dari situ akhirnya menanjak lagi nih keyakinan aku nih. Oh ternyata aku nggak usah pakai duit, nggak apa-apa nih. Pakai senyum. Berarti boleh dong pakai barang. Dan disitulah tigernya. Aku mengeluarkan semua yang aku beli dari kartu kreditku. Semua satu lemari, dua lemari itu aku keluarkan semua. Mau yang jam, mau yang tas, mau yang baju, semuanya. Terus kita kan berpikir, kan buat anak yatim. Itu muat. Nggak dong. Pastinya buat emaknya juga nggak apa-apa kan. Betul-betul. Nah, perkaranya adalah kalau sedekah ternyata nggak juga harus melulu kita. Oke ke anak yatim, oke. Memang dia sangat-sangat kuat ya. Punya apa namanya tuh sense ininya ya. Biar membawa kalau kata Pak Haji kan bahan bakar buat kita membawa doa kita ke Allah kan. Tapi ternyata kan Allah juga punya kebijaksanaan. Kan kebijaksanaan tuh banyak. Sehingga kalau pun kita bersedekah nggak hanya cuman ke anak yatim. Tapi ke ibunya, itu pun juga jadi kayak nyetrum lah gitu istilahnya. Akhirnya aku nggak pakai pikir panjang. Semua aku kasih. Sampai aku bingung ke kantor pakai baju apa. Ngeri-ngeri sedap ya. Beli baju apa kan kandung kredit sih. Iya, makanya. Beli bingung deh terus begitu setelah ke akhir. Terus akhirnya nggak? Akhirnya. Pas lagi dari situ. Belum ada jawabannya nih dari Allah nih. Nah, ini satu lagi Mas Regi. Aku tidak membiasakan setelah aku punya peristiwa yang anugerah yang terbaikku itu ya. Dalam kehidupanku. Aku tidak membiarkan lagi mindsetku bahwa kita melakukan sesuatu biar Allah tuh merubah semua yang kita nggak suka. Ternyata kadangkala ada frame-frame yang nggak kita suka itu, tapi terbaik menurut Allah. Bener ya? Betul, betul. Kadang-kadang kan kayak kita misalnya nih mau naik pesawat. Ternyata kita terlambat. Waduh, delay kok terlambat. Ternyata pesawatnya jatuh. Untung delay bukan? Untung delay. Nah, kan kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya aku berpikir. Oh, kayak di DP ya. Kalau kita mau beli mobil kan ada DP-nya tuh. Kan kayak kita menanti-nanti gitu. Jadi kalau emang belum waktunya, itu memang nggak bisa diatur. Allah itu sekarang juga harus selesai. Sekarang juga harus oke gitu. Nah, akhirnya aku tidak lagi berpikir mindsetku untuk menyudahi semua ketidaknyamanan itu. Tapi, aku diamkan. Yang penting aku sudah melakukan yang terbaik untuk Allah. Jadi aku singkirin nih. Cep. Dah. Gimana caranya ini? Dep kolektor kan berpikir. Kalau kita berpikir manusia, dep kolektor itu kan pasti datang-datang terus kan? Yes. Nah, akhirnya karena Pak Haji selalu bilang, syukurin, nikmatin, jalanin. Ada tiga hal itu yang selalu diomongin sama Pak Haji. Sehingga aku punya teori lagi nih dalam kehidupanku nih. Kalau syukuri, berarti kita harus menyukuri semua yang udah ada. Aku udah nyukurin nih. Karena kan aku sudah senyum, sudah menerima. Dep kolektor datangnya udah lah gitu kan. Nah, berarti aku nikmatin. Ya, prosesnya aku yang nikmatin berarti ya. Nggak usah gusar, nggak usah gundah, nggak usah ragu kan gitu. Jadi, sepanjang aku menikmati itu, ternyata menikmati ibadahku, ternyata si dep kolektor dan lain-lainnya ini, yang ketidaknyamanan yang terjadi yang sebelumnya, itu nggak ada, nggak muncul mereka. Nah, abis itu, abis syukurin, nikmatin, jalanin. Berarti kan aku tinggal jalanin doang kan ya? Setelah aku udah jalanin kemarin itu, pas lagi udah, apa namanya, ini belum kelar, aku nggak mau lihat-lihat lagi, mau kelar kapan, terserah. Pokoknya aku sudah menjalani semua ibadah yang Allah suka. Akhirnya, dimana kemarin itu udah seperti itu, tiba-tiba aku ada ini, ada target dari kantor. Di challenge target 480 miliar. Itu di tahun yang sama? Di tahun yang sama. Di tahun yang sama, 480 miliar. Pas lagi 480 miliar itu, akhirnya kesini aku ganti ijab. Jadi ganti ijab. Tadinya ijabnya minta utangnya selesai ya kan? Ternyata, udahlah bodo amat yang itu ntar dulu deh gitu kan. Akhirnya aku akan harus mana prioritasnya nih ya? Kayaknya kalau kantor kan lebih bagus ya, karena kan itu long lasting ya. Ya, penghasilan malah dikala penghasilan. Nah, akhirnya aku ini kusingkirkan dulu, dan uang yang buat untuk bayar, aku ijabin. Aku sedekahin. Eh, berarti udah ada uang sebenarnya nih? Kan uang gaji. Oh, gajian. Nah, biasa kan gaji kan lewat-lewat aja tuh. Eh, luar lewat. Buat bayar. 10% minimum payment ya kan? Itu mas Rigi, bener. Nah, jadi itu nggak aku bayarin, terus aku taruh ke situ. Dah, nggak lama. Nah, itu kejawab loh. Allah kasih, aku tiba-tiba pokoknya singkat cerita, di kantorku tuh aku sampai bisa meraup target 1 triliun. Dari 480. Targetnya sebenarnya 480. Iya. Cuman melebihi dan ternyata dapetnya 1T. 1T itu. Sebentar mah kerjakan sih cari 2 triliun 1T gitu mah. 2012 loh. Banyak gitu. Jadi, aku tuh pegawai bank. Jadi, di saat itu aku pegawai bank sebagai marketing. Marketing funding. Jadi, marketing funding kan biasanya, bukan biasanya sih kalau aku waktu itu sebagai marketing funding itu kayak, apa ya, head on lah ya. Kan? Habis head on, habis itu dengan target-target yang memang harus dikejar, kejar, kejar gitu. Jadi, duniawi banget gitu. Nah, pas lagi udah aku dapetin 1T itu, ini nih kaget gitu kan dalam batin. Soalnya gini, target dikasih Januari. Udah achieve di bulan Oktober. Oke. Dan achieve-nya itu bisa stay sampai bulan Maret. Oke. Jadi, kan aku totally dari Oktober sampai Maret gak kerja. 5 bulan? Iya. Karena kan udah lagi itu. Udah terpenuhi semua. Sampai di kantorku tuh, udah cuti aja kamu. Udah gak usah lagi nanti takutnya ditambahin lagi sama atasan lagi. Atasannya kita yang paling tinggi kan nanti. Wah, kamu berarti mampu dong targetmu segini. Berarti kamu dinaikin lagi nih ya. Nah, pimpinanku gak mau nih. Udah stay dulu, stay dulu. Udah segitu aja dulu gitu. Sampai kebingungan lah saat itu. Karena terlalu banyak. Sampai akhirnya melampaui 480 sehingga sampai 1T. Nah, terus. Eh, mbak. Sebenernya, mbak. Saya potongin, mbak. By the way, mbak. Marketing funding tuh sama mbak. Masih banyak penonton yang gak tau. Dan saya juga gak tau sih sebenernya, guys. Jadi, marketing funding itu jualan ya. Sama aja kayak sales jualan gitu. Tapi lebih kepada produknya adalah tabungan, deposito gitu. Oh, nyari-nyari orang kaya yang duitnya gabut. Ah, gitu. Bos, mau deposito gak? Iya, gitu. 100-200 juta kayak minimal. Gitu kan? Duit gabut ya. Duit gabut, iya. Jangan duit bisnis, dibikin deposito. Target yang gak pas itu. Oke, akhirnya dapet lah nih. 1T. Berapa orang tuh, mbak? Itu sebenernya sih perusahaan besar ya. Jadi, ada sekitar 5-6. Hanya 5-6. Jadi, aku cuma mengelola 5-6 perusahaan aja. Cair tuh ya. Cair, udah. Komisinya lumayan tuh. Terus, mbak, lanjut. Akhirnya, udah dapet disitu. Aku kan udah hijab tadi tuh kan ya. Terus, akhirnya jadi keinget lagi tuh yang gitu tuh. Kok, diem-diem baik ya. Kok gak ada yang... Meneng-meneng lagi ya. Gak ada yang colek-colek gitu kan. Karena kita kan fokus sama hijab yang ini gitu. Nah, itu juga gak melakukan... Gak hanya diam aja, tapi melakukan sesuatu ya. Kayak anjuran-anjuran Pak Haji. Gak boleh melakukan 18 ilmu kandang. Kalau sekarang. Kalau dulu cuma 6. Terus berkembang jadi 13. Terus berkembang lagi sekarang jadi 18. Nah, 18 itu aku bener-bener tulis. Aku tulis satu-satu. Yang gak kepancing jengkel, gak apa kayak gitu-gitu. Aku tulis, aku kelompokin. Terus, aku tulis apa yang kiranya, tindakan apa yang kiranya, yang itu gak aku lakukan. Misalnya, kalau kepancing jengkel, berarti kan aku di grup-grup WA, yang grup-grup SMP, SMA gitu. Gak usah ikut-ikut. Jadi, dia ngomong-ngomong aja. Kita gak usah lihat-lihat. Jadi, silent reader lah ibaratnya gitu. Kalau gak, lebih baik ya gak usah dibaca lah grupnya. Daripada ngedumau. Daripada jadi, begitu lah. Iya, gitu. Nah, terus juga agak-agak memilah tindakan-tindakan apa sih. Nah, itu kan sibuk ya. Untuk merubah diri itu dari kita list-list yang 18 biji itu kan banyak banget. Nah, sibuk lah di situ. Terus akhirnya aku menyadari, kok dia-dibai ya? Gak ada juga dia yang aku diaduk-aduk tuh sama yang dekolektor. Dekolektor itu gitu kan. Akhirnya aku berpikir, oh ternyata kalau aku fokus pada urusan pembenahan diri, bukan fokus pada urusan penyelesaian, itu akan menjadi lebih baik sepertinya. Kalau aku fokus kepada penyelesaian, aku gemerungsung. Oh mbak, pada saat itu mikirnya begitu ya? Iya. Jadi kalau aku fokus kepada pengendalian dan pembenaran diri, pembenaran diri itu maksudnya gini, aku salahnya dimana ya masih ya? Oh, aku sholat lima waktunya belum tepat. Oh, gak ada kobliya badia, jadi ditambahin. Oh, ini kurang. Oh, sama orangtuaku, aku ngomongnya kasar, sama kakakku begini, sama temen sebaya aku begini, sama temen kantor, sama adikku juga aku pernah jadi jelek, ada hubungan jelek, jadi aku yang membuka diri duluan untuk minta maaf, oke gitu. Nah, itu tuh banyak waktu tuh yang untuk berpikir ke situ. Sehingga, yang menjadi permasalahan kita itu adem-adem. Oke. Nah, terus kita kan agak gusar juga di situ, kiranya gimana ya cara penyelesaiannya. Nah, itu sebenarnya tetap gak boleh dipikirin. Yang penting jalanin aja, seperti ntar disyukurin, nikmatin jalanin. Nah, akhirnya, dari 1 triliun tadi, muncullah ada bonus. Cair nih. Buat aku. Iya dong. Dan bonus itu, ada hal yang aku negosiasi, tadinya bonusnya cuma ke luar negeri. Atau dikasih iPad terbaru. Aku gak mau. Aku maunya minta dipinjemin aja dari kantor. Tapi kan gak bisa. Karena blacklist BI. Oh, oh. Iya dong. Itu pinjeman yang sifatnya memang harus terdata juga ya? Iya. Nah, akhirnya, pimpinan cabangku, naik ke atasannya lagi untuk ngasih memo bahwa anak ini kalau dipinjemin kantor, walaupun blacklist BI, aku tanggung jawab. Sampai kayak gitu. Itu kan berarti digerakan Allah, bukan? Iya sih. Iya kan? Sampai dia mau rela begitu. Dan aturan mainnya yang seharusnya duniawinya itu gak mungkin aku. Procedure udah di luar prosedur tuh. Iya, di luar prosedur. Cair lah tuh 150 juta. Tapi kan akhirnya utang baru bukan? Baru banget. Nah, jangan sedih. Gali lubang, tutup lubang. Ini udah 21 menit, baru setengah nih ceritanya nih. Jadi kalian subscribe dulu yang buat kalian yang utangnya banyak, atau ngedite banyak, stay aja. Mbak Nadia bisa selesai tanpa bayar. Iya. Tanpa nyicil. Iya. Tanpa? Tanpa-tanpa apa-apanya. Tanpa dikejar-kejar DC. Awalnya sih dikejar dulu, pusing. Terus pusingnya, ah, jadilah orang bodoh amat. Iya. Kak, gue gak peduli. Iya, bener. Gue makan makan aja. DC bodoh amat. Harus begitu. Ajut-ajut, Mbak. Akhirnya tadi 150 juta cair. Cair, kan? Tapi kan jadi pinjaman baru. Pinjaman baru. Iya. Gali lubang, tutup lubang. Dimana gak bayarnya, please? Gitu ya, kan? Gak sabar. Gak sabar nunggu ini. Gimana sih, kok bisa sih, Mbak? Lu siapa sih? Nah, subscribe dulu makanya. Ini channel RDI sangat bermanfaat, guys. Ajut, Mbak. Ajut. Jadi, ketika aku dipinjamkan, selesai urusan, gak lama, dua bulan kemudian, gajiku naik dua kali lipat. Alhamdulillah. Karena aku punya prestasi, kan? Yes. Satu T cair, bos. Senggol dong, ya. Dari situ, akhirnya aku bisa untuk menyeimbangkan gali lubang tutup lubang tadi, bukan? Karena dua kali lipat. Sehingga aku juga dalam kehidupan sehari-hari bisa tertutupi dengan maksimal. Dua jijik pas itu, ya. Dua jijik dong, ya kan? Gila, satu T cair, masa prestasi, gaji naikin, cuman receh ini. Pasti nomor satu se-Indonesia, saya rasa, Mbak. Amin, amin. Lanjut, mbak. Lanjut. Setelah itu, udah selesai urusan. Udah. Aku lupa. Lupa apa tuh? Lupa. Lupa kalau sudah dikasih nikmat sama Allah. Oh, tanpa disadari, aku tidak sadar. Iya, tanpa disadari, aku tidak sadar. Kadang kita suka gitu, kita udah selesai. Kita udah selesai, habis itu lupa. Lupa gitu kayak, lupa aja gitu kan, bahwa, oh dulu ngapain, dulu ngapain, pokoknya aku happy dan lain-lain. Dan berjalannya waktu, ada peristiwa-peristiwa yang memang, ya mungkin aku divorce, habis itu aku menikah kembali, itu percikan-percikannya, dan aku berhenti merokok dengan secara sempurna, dan aku juga sudah bisa menguruskan badan secara sempurna, itu berjalannya waktu ya. Tapi, dari lupa itu tadi, ada lagi yang muncul kemudian. Banyak banget masalahnya guys. Kok dengernya aja pusingnya kan? Tapi gapapa nih. Kita harus tangkap nih, obrolan yang negatifnya dulu, kita tangkap, baru kita bantai pake yang positif ya kan? Iya. Di kandang embe nih. Terus, muncullah ada pinjol 40 aplikasi. Pinjol tuh baru-baru loh mbak. Baru-baru. 2019? Iya, belum lima tahun lah. Aku ambil 2019, tapi saat ini, memang karena ada urusan, orang tua sakit, sama kakak sakit, dengan bersamaan. Sehingga aku ada, harus kebutuhan memberikan, walaupun BPJS ya, tapi kan, wira-wirinya itu, yang memang harus ada, ada effort ya. nah dari situ, kayaknya aku, gelap, bukan gelap mata ya, yaudah lah, jangan singkat aja, pake pinjol gitu. Emang hobinya minjem, gimana dia nih? Pak, disini dibilangnya ratu, ratu-ratu. Oh iya, dia punya gelar disini, dia punya, udah punya predikat, punya gelar. Belum ada yang ingin, pokoknya selagi ada celah, gue gas nih ya kan. Pak Jokowi nih, kalau dia punya ini, dipinjemin juga, Pak Jokowi pinjemin dah, 2T ya kan. Aji, pinjam dulu dah, 2 miliar, lo cari orang, cari, Allah bos, disini tuh jawabnya begitu. cari Allah, bener-bener. Kan lu mbak? Oke. Si DC ini udah kelar belum nih? DC tadi udah selesai. Udah tuh ya. Oh yang, 50. Cair 150 juta, komisi, apa pinjeman? Itu buat meminjamkan, eh buat menutupi yang, sker-kredit tadi udah clear. Clear. Terus aku naik gaji, untuk menyeimbangkan, yang gali lubang, tutup lubang, yang tadi dipinjemin sama kantor. Iya kan, berarti maksimal aku bisa hidupkan. Terus lupa kan, ya lupa tadi. 150 juta masih nyangkut nih? Udah, udah kelar. Oh yang, yang pinjeman kantor nih? Iya. Udah kelar juga? Udah. Oh dengan naiknya gaji, jadi sebulan coba hidup, sebulan bisa, karena naikannya ini bisa buat ditutupin. Sampai akhirnya disuruh pinjem lagi. Beres? Iya, disuruh pinjem lagi. Karena, kan kalau untuk menaikkan kasak, pakai bunga nggak tuh? Bunganya sih kecil ya. Jadi, memang kadang-kadang suka, pegawai itu suka disuruh gitu. Ini buat menaikkan kasak kita, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku beli mobil. Oh dipinjemin buat flexing. Iya. Cakep, pinter emang loh ya kan. Nyuruh, nasa ay, nyuruh. Anak buahnya flexing dengan cara dipinjemin ya kan. Bukannya dimodalin, malah dipinjemin. Pusing-pusing loh. Dan ini udah aman-aman aja. Alhamdulillah sekarang udah clear-clear semua. Yang itu. Tapi kan, tadi kan aku bicara dengan yang pinjol baru di tahun 2019. 40. Iya, 40. Dengan 100 juta. Guys, abis ini gue pengen private gimana caranya bisa 17 kartu kredit dan 40 pinjol. Gue pengen ngelakuin hal yang dia lakuin. Abis itu, gue lakuin lagi hal yang dia lakuin. Maksudnya, minjem-minjem dulu. Abis itu, Mbak, kemarin hijabnya apa sih sobatnya? Janganlah. Ntar, DM aja di Instagram kalau pengen tahu gue mau private sama Nadya. Kalau mau temu langsung dateng ke RDA aja. Iya, dateng sini. Jangan-jangan diikuti, jangan-ikuti. Jangan-jangan. Jadi, udah nih, kita bicara tadi lupa, aku lupa melakukan apa-apa. Aku bersyukurnya lupa, segala macamnya lupa, timbul lah urusan baru. Nah, urusan baru itu yang 40 tadi. Akhirnya, itu gagal bayar di, jadi aku mulai itu 2019 dan gagal bayar itu di Oktober Oktober 2019 juga, eh, 2020. Oktober 2020 tanggal 27 sampai aku ingat. Pas COVID ya? Pas COVID. Pas COVID. Nah, aku gagal bayar sama sekali 40-40-nya. Bingung pokoknya. Bingung. Oh, gitu udah bener-bener. akhirnya aku berpikir lagi ke yang lama. Aku ngapain ya? Kemarin tuh ya. Oh, lupain. Jalanin. Oh, ini, ini jadi draft yang dulu untuk masih kuingat apa yang harus aku lakukan, aku mulai lagi. Terus aku kesini nih, diketahuin sama Pak Haji. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu kemana? Bentar. Simba Nadia 40 pinjol. Pinjol itu kan DC-nya lebih sadis tuh. Iya, kayak pembunuh. Nelfon itu, nanti saya sebar ya video-video kamu nih, foto-foto kamu. Saya sebar kontak kamu nih ke semua orang. Enggak terjadi di aku. Eh? Enggak. Kok bisa, Pak? Bisa, kan? Wah, ganti nomor ya? Enggak. Oh, enggak juga? Enggak. Enggak terjadi di aku. Alhamdulillah. Karena aku mengikuti yang sudah 18 tadi sebelumnya. Weh. Kan aku udah pernah kata Pak Haji suruh ngulang lagi aja yang kemarin. dan resepnya sama gitu. Kayak dokter ya. DC-nya tiba-tiba amnesia, eh amnesia, apa gimana sih, Mbak? Eh, enggak ngerti. Iya, beneran. Enggak terjadi sama aku. Aku pun bingung. Tapi aku kan enggak boleh mikir. Enggak boleh mikir, benar-benar. Enggak boleh mikir. Jadi aku harus jalanin sesuai dengan yang kemarin itu resepnya. Dan itu harus konsentrasi. Intinya adalah harus konsentrasi dan merubah mindset bahwa kita ini bukan menyelesaikan tapi membersihkan diri. Berarti ada sesuatu yang memang harus dibersihkan di dalam diriku. Jadi aku mengulang apa yang dulu pernah aku kerjakan mulai dari sedekah subuh, mulai dari sedekah kan enggak ada duitnya ya. Pakai apa kan gitu ya. Gaji yang aku harusnya buat pinjol itu aku sedekahin aja. Jadi aku beli ikan kembung sambil ngomong kan ucapan adalah doa. Jadi aku diajarin Pak Haji sambil goreng sambil ngomong. Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku sambil goreng. Habis digoreng itu ikan kembung terbaik ya. Bukan ikan kembung yang jelek tapi ikan kembung super. Jadi setiap beli itu 50 ribu, 50 ribu, 70 ribu ikan kembung super. Nah udah dipotong-potong terus aku goreng pakai bumbu itulah pokoknya. Nah habis itu nyari kucing hamil. Hah? Iya. Bahkan ada wiskas mbak. Kok mau harus memang ikan kembung? Karena kan kalau wiskas itu itu kan tinggal ngasih ya. Kayaknya nggak maram gitu kalau orang Jawa bilang. Oh, nggak ada proses perjuangan gitu. Nggak ada perjuangan. Perjuangan effortnya nggak ada gitu. Jadi kalau ikan kembung aku goreng kayaknya aku berjuang untuk memang betul-betul meyakini diri bahwa Allah yang akan melunaskan semua hutang-hutangku. Oh iya. Sambil ngomong kan? Kalau beli wiskas tinggal beli, taruh, bayar, taruh kasih. Kali kan lagi goreng dipaksa untuk berdoa. Iya, berdoa. Karena ucapan adalah doa. Jadi aku ngucap itu terus sampai akhirnya aku nyari ikan, eh, nyari kucing hamil. Aku jalan pakai motor, cari setiap sudut-sudut komplek. Itu aku harus punya waktu satu jam nyari kucing hamil agak susah ternyata kalau dicari. Kalau lagi lewat ada aja gitu kan. Ternyata agak susah. Tapi ya, ketemu aja Alhamdulillah. Alhamdulillah memang udah kemudahan gitu ya. Nah, dikasih tuh dia sampai sambil ngomong. Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku kasih. Allah yang lunaskan semua hutang-hutang kasih, kasih gitu sambil ngomong. Plus sama apa namanya gula untuk semut. Aku nyari semut. Bentar, itu Pak Jok itu menyarankannya seperti itu. Iya, karena gini. Setelah aku pelajari dari apa yang Pak Haji suruh kok aneh-aneh ya. Kok aneh-aneh ya gitu. Setelah aku pelajari pelajari merenung, pelajari lihat-lihat YouTube dan lain-lain. Apa sih maknanya gitu kan. Ternyata kita tuh sebenarnya harus menghargai sekecil apapun tindakan kita. Kadang kita gak menghargai dapet rejeki cuman seribu, dua ribu. Kecil-kecilan itu mengakibatkan akhir masih yang negatif. Yang nonton begitu tuh, Pak. Yang nonton begitu tuh. Iya. Dikasih sejuta kok cuman sejuta dikasih sepuluh juta kan gue butuhnya dua puluh juta. Aneh gitu. Jadi memang hal itu tuh gak boleh karena kunciannya. Allah tuh kan ngasih segala bentuk apapun dari yang kecil sampai yang gede. Tapi kalau kita mau tahu-tahu ujuk-ujuk sampai gede kan ya kalau kan ada yang gak mungkin gak mungkin terjadi pasti ada. Tapi kan harus dengan proses. gak mungkinnya itu memang gak mungkin. Aku tiba-tiba bisa terlepas dari semua urusan. Kok ya kalau kasat mata gak mungkin ya? Tapi kan pakai proses. Kita harus melewati proses itu gitu. Kita gak boleh gak ngelewati proses itu. Tetep karena kita dikasih pikiran kita dikasih otak yang sudah di setting sama Allah waktu kita lahir ada muncul ada otak ada muncul ada pikiran ada muncul lain-lain hormon dan lain-lain itu buat itu dipakainya buat mikir 33 menit ini masih belum apa-apanya nih guys jadi buat para penonton setia RDA mending dateng langsung aja ke RDA ngobrol langsung sama Mbak Nadia ini gue juga pengen private nih nanti sama dia sebelum private sama Pak Nadia eh kemarin udah sama Pak Nadia sekarang sama Nadia nih Mbak gimana caranya 40 pinjol lolos DC gak naponin iya begitu jadi makanya hal-hal yang Pak Haji suruh aku terjemahin aku terjemahin apa sih maksudnya apa sih karena kalau kita terjemahin apa maksudnya Allah itu kan gak boleh karena kita disangka nanti jadi Tuhan kecil iya setuju iya kan kita gak boleh terjemahin maksudnya Allah apa ya oh kali gini ya kali gitu ya itu kita gak boleh sebenarnya jalanin aja maksudnya Allah apa itu terserah dia tapi kalau kadang-kadang kisi-kisi dari Pak Haji itu yang jadi pedomanku untuk aku menerjemahkan kira-kira aku baiknya oh harus kayak gitu ya berarti aku suka gerutu suka dumel gimana caranya biar gak gitu ya itu sampai aku tulis aku lihat di Youtube diketik gimana caranya jadi istri yang baik jadi perempuan yang apa gimana caranya harus menyikapi ngomong duluan sama orang yang lebih muda padahal dia lebih salah itu kan ego kita kan gak bisa diturunin nah padahal itu sebenarnya receh ya ketika kita mau nurunin ego jadi terbuka semua urusan selokan-selokan yang mempet itu betul-betul mbak karena memang semua berasal dari hati iya gitu diijabah atau tidak diijabahnya sebenarnya dari hati iya kalau hatinya bersih bersih berarti udah pantas ketahulah betul kalau hatinya gak bersih masih ngarep-ngarep-ngarep dari dari manusia iya Allah bilang belum pantas ketika belum pantas kata Allah iya belum dijabah juga makanya jadi lama nah itu dia sekarang kan pikirannya kan lama apa enggak ya nah kadang orang pengennya cepet pagi iya saya diudak-udak deadline iya pengennya cepet tapi kalaunya gak mau lari iya gitu pengennya cepet tapi kalaunya slow iya jadi sebenarnya gimana itu mbak kalau misalnya mau cepet kalau dari terjemahan Pak Haji selalu ngomong dari setiap private-private yang kita suka jalanin ikutin ketika kita dikasih tahu 18 ilmu kandang harus kamu ini kamu gak boleh gerutu kamu gak boleh ini berarti sebenarnya kita harus intropeksi intropeksinya dimana kesalahan dari diri kita ini banyak ya kita gak tahu dan kita gak sadari urusan sama saudara aja walaupun dia adik sendiri tapi kita kesel lama dia itu pun jadi mampet itu itu bikin jadi mampet jadi lama kebanyakan begini kapan hajat gua doa gua lihat dulu sedangkan lu masih doyan komen masih ada permasalahan sama keluarga saudara suka ada cekcok tipis-tipis yang kita gak pernah sadar entah kapan gitu mending kalian segera bertawan iya dan dari latihannya itu treatmentnya itu dari nyari kucing nyari semut kita kan sabar tuh yang untuk nyari semut ntar semut sampai makan sampai di gerumbung kita ngeliatin aja sekecil-kecil itu itu filosofinya adalah hal yang kecil gak boleh diremehin peniti peniti ya peniti kadang-kadang kan kalau kita misalnya eh ada peniti gak ini gue resleting gue copot nih kan gitu ya kan ternyata ini ada terus kita ngomong gini kan untung ada lo ya Allah itu peniti kalau gak ada lo gimana nah itu tuh mesti hati-hati juga kita jadi penitinya itu kan alhamdulillah tapi jangan untung ada lo untung Allah kasih jalan ke lo untuk ngasih peniti ke gue sebenarnya maksudnya iya sebenar gitu tapi perkataan adalah doa persepsinya kita harus serubah nih harus serubah harus serubah harus serubah nih berarti bermain dengan mindset bermain dengan afirmasi bermain dengan kata-kata iya itu penting oke makanya kan kita sibuk nih nyari tau lupa dong sama permasalahan jadinya disitu maksud saya maksud aku tuh gitu kemarin tuh kalau ngobrol-ngobrol lagi disini gimana caranya biarkan aku kepikiran terus lu mikirin diri lu dulu iya bener-bener bener-bener kira-kira lu tuh sama circle ring satu beres gak satu lu sendiri beres gak kasih gula ke semut iya kasih gula ke semut ketika kita berhasil membuat semut makan gula itu artinya kita insya Allah berhasil juga dong aja terkabul karena dari situ aja itu udah hal yang kecil saya gak pernah kepikiran sama sekali gak pernah kepikiran soalnya dulu Pak Haji suruhnya bos lu cari tukang pembersi WC lu sedekat nah itu juga tuh tau gak kenapa filosofinya nah Ji kok tukang pembersi WC tau gak filosofinya apa nah ini versi yang saya dengarnya semoga semoga jadi tukang pembersi WC itu kan siapa sih yang orang yang mau saya tanya nih mbak mau gak kalau misalkan berkerja kamu jadi tukang pembersi WC ya kamu ngelamar di suatu perusahaan apalah bidang jasa outsourcing yang mana kamu ditempatkan untuk pembersi WC pasti di dalam hatinya kayak ya lo gak ada posisi lain kayak gitu padahal di mal kerenis nyan city grand indonesia plaza indonesia berarti dia punya punya yang dia terima dengan kondisi itu ya awalnya kan kayak pasti pasti secara gak langsung lah naik manusia gak ada posisi lain ngelap-ngelap kaca lah ngelap-ngelap ubin mal gitu kan tapi dengan ikhlas dan mau gak mau karena posisinya yaudahlah daripada gue kerja mungkin ini batu loncatan ikhlas dan terlalu paksaan akhirnya dia ngelakuin dia terima dulu aja dan dia yakin pasti gue naik posisi nah di keikhlasan yang awalnya memang dipaksa gitu ya mungkin ada juga yang ikhlas yaudah lah apapun yang penting gue kerjain deh mau jadi tukang sudut tinja juga gak apa-apa yang penting anak minyak gue makan kayak gitu kan jauh dari situ mbak betul kan betul filosofinya dan satu lagi dia itu kan sudah ikhlas berarti kita pake dia punya magnet ikhlasnya eh sorry mbak siapa lo oh iya ketika kita kadang bersihin kotoran sendiri aja atau orang terdekat anak kita atau istri kita orang tua kita jijik dia orang semua loh itu yang toilet bersih ya bagaimana toiletnya kayak di SPBU ketika masih berbayar toilet umum yang sifatnya kadang-kadang orang eeeh gitu bau apa gitu kan tapi dia ngosekin ngosekin jadi magnet ikhlasnya yang kita pake nah berarti bener nih bagi itu tidak sama nih magnet ikhlasnya plus sama ada lagi filosofinya ditambah adalah kan tadi dia ikhlas untuk membersihkan tinja kita artinya dia ikhlas membersihkan kita punya air wah iya makanya filosofi itu kenapa sih kok pembersih WC aku cari tau juga tapi ternyata karena dari situ aku oh dari jadi magnet ikhlasnya yang kita magnet menerima ya kita bicara menerima ya magnet menerimanya yang kita ambil sama magnetnya dia setelah menerima dia bersihkan air-air kita jadi tinja kita kencing kita itu seperti air jadi sekarang nih aku mau kasih tau juga eeeh kita pertama itu harus terima nanti baru mengandung ikhlas jadi jangan ikhlas duluan yang muncul karena kalau ikhlas duluan yang muncul kadang-kadang kita suka gini lu tuh ya udah gue gini udah gue kasih udah gue masih aja lu ya gue kemarin susah lu gak pikirin padahal gue ikhlas tuh semua udah ikhlas tuh gue kasih sama lu gue ikhlas ya gak bener gak bener banget makanya terus Pak Haji akhirnya men-switch kamu terima dulu jadi komponen ikhlas itu akan mengikuti kalau ketika kita ikhlas dulu kita bicara ikhlas dulu apa sih bedanya ikhlas sama terima ikhlas itu kan efek dari terima berarti kita kalau udah langsung ngefeknya kadang-kadang suka outputnya jadi jelek nih nah efeknya jadi dipakai dulu nih jadi kita nerima dulu jadi kalau misalnya kayak apa ya kita bicara kayak mesin ya ya kan sebelumnya itu kan kita harus ada bahan bakarnya dulu baru dia efeknya bisa dia jalan kan gitu ya nah sama kita jangan pakai efeknya dulu dia bisa jalan kan dipaksa akhirnya dia kan kayak aduh gue udah kasih semuanya kemarin udah gue kasih anaknya udah gue pikirin udah gue sekolahin elo ya gue ikhlas nih pokoknya emang semuanya gue udah ikhlasin padahal gak ikhlas ya jadi terima dulu gitu maksudnya jadi diterima dulu manusiawi banget sih ya kan jadi diterima dulu baru ikhlasnya ngikut oke guys sebenernya nih obrolannya nih bisa sampai 2 jam gue percaya bahkan lebih nih tapi ini kapasitas memori ini tinggal 1 menit lagi nih gue udah nyapin ya paling ngobrol Mbak Nadia 10-15 menit mentok 20 menit lah ini 40 40 menit lebih tapi gini gak apa-apa kalau nanti disini ada acara makanya datang ke RDA itu lebih marem nah nanti banyak deh dari Pak Haji mungkin penerjemahkannya menerjemahkannya dari aku kadang-kadang Pak Haji kan privatnya dulu apa nanti diterjemahkan sama aku gitu oke Mbak Nadia terima kasih banyak atas waktunya nih karena Mbak Nadia juga harus ngobrol nih disana nih dia harus kasih aura-aura positif ke tamu-tamu yang lagi pada datang nih ini buat culik dia sebentar nih tapi jadi dia lama oke oke guys sekian dulu videonya terima kasih sudah nonton video ini akhirnya rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax